Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis I. Saya sekarang akan bagikan materi terkait data statistika. Pertama kita akan pelajari dulu, apa itu namanya data? Jadi berikut definisinya, data itu adalah sesuatu yang diketahui atau diasumsikan sebagai fakta yang digunakan sebagai dasar suatu pertimbangan atau perhitungan. Jadi ingat ya, data itu bisa berupa opini, bisa berupa fakta. Tujuannya apa? Tergantung penggunanya. Yang digunakan sebagai dasar suatu pertimbangan. Contoh misalkan, saya cuma memberikan contoh data kepada Anda, seperti berikut. Nah itu kan saya cukup mengatakan kalau jumlahnya tidak harus berupa fakta. Datanya tidak harus berupa suatu kebenaran, tapi saya bisa mengasumsikannya sebagai opini untuk memberitahukan kepada kalian bahwa ini contoh dari data. Jadi ingat ya, data itu adalah sesuatu yang diketahui atau diasumsikan sebagai fakta. Jadi data itu suatu fakta atau opini. Nah, yang digunakan untuk apa? Suatu menjadi dasar, suatu pertimbangan. Contoh, saya bilang, banyaknya mahasiswa visip undana yang bergolongan darah A, B, A, B, dan O sebagai berikut. Saya bilang, 575 orang bergolongan darah A. 401 bergolongan darah B, 190 bergolongan darah A, B, dan 908 bergolongan darah O. Pertanyaannya benar tidak? Ini adalah opini saya. Saya menggunakan untuk memberikan contoh kepada kalian. Begitu ya, jadi ini contoh data. Jadi dari sini, apa yang saya ketahui? Oh, saya ketahui kalau yang golongan darah A ada 575 orang. Terus dari sini saya juga tahu, oh, yang paling sedikit, golongan darah A, B, pada mahasiswa visip undana, yaitu 190. Dan yang paling banyak adalah golongan darah O. Dari situ saya tahu. Saya tahu, oke. Berarti kalau gitu yang paling banyak, ini yang paling sedikit. Dan dari sini saya bisa buat banyak perhitungan. Saya bisa hitung persentasenya, banyak yang bisa saya olah menggunakan data yang ada. Itu kan, misalkan saya bisa tahu. Oke, dari sini saya bisa lihat kalau yang golongan darah O itu 2 kali lebih. 2 kali. Hampir 2 kali atau lebih gitu dibanding yang golongan darah B. Oke, saya bisa bilang seperti itu. Itu karena 4. Yang golongan darah B, 401. Kalau dikali 2, 800. Sih lebih sedikit ya, 908. Yang golongan darah O. Banyak hal yang bisa saya ambil. Atau saya bisa pertimbangkan apa. Oke, kalau begitu. Hal yang saya bisa pertimbangkan apa. Kalau ada yang minta donor darah, saya bisa merekomendasikan apa. Mahasiswa fisik undana. Karena apa. Semua golongan darah punya fisik. A, B, A, B, dan O. Apalagi kalau saya tahu namanya. Begitu kan. Seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita putuskan dari data yang kita berikan. Begitu ya. Entah kita sebagai mahasiswa, entah kita sebagai pemimpin di kampus. Itu banyak yang bisa kita gunakan. Itu contoh data ya. Jadi seperti itu kegunaannya. Nah, kita masuk ke bagian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi 2 kategori. Pengumpulan data ini ada 2 kategori pengumpulan data. Yang pertama, berdasarkan cara pengumpulan, itu ada yang langsung, dan ada literatur, ada penggunaan kuesioner, dan wawancara. Intinya ada 2 cara. Langsung dan tidak langsung. Langsung, pengamatan langsung artinya apa? Anda pergi ke lapangan, Anda ambil sendiri datanya. Anda bertemu dengan objek yang mau Anda teliti. Atau yang mau Anda ambil datanya. Contoh, misalkan Anda mau ambil data jumlah anak atau jumlah balita di kelurahan Lasyana. Kalau Anda data dari rumah ke rumah, itu namanya Anda ambil secara langsung. Ada yang tidak langsung. Tidak langsung contohnya apa? Anda melakukan penelusuran literatur. Anda pergi ke mana? Anda pergi ke kelurahan Lasyana, Anda minta datanya. Atau Anda minta ke pendataan daerah, Anda minta ke mana? Badan pusat statistik daerah, Anda bisa minta data balita di kelurahan ini atau kecamatan ini. Kuesioner artinya apa? Kuesioner berarti Anda menggunakan. Kuesioner. Itu yang Anda buat pertanyaan, terus kemudian Anda berikan kepada responden Anda, kemudian mereka jawab. Dan wawancara itu apa? Wawancara Anda bertemu langsung, dan kemudian Anda menyampaikan pertanyaan kepada orang atau objek penelitian Anda. Itu contoh dari pengumpulan data berdasarkan cara pengumpulan. Berdasarkan jumlah data, itu dibagi menjadi dua. Ada sensus dan sampel. Sensus artinya apa? Anda mengambil seluruh data yang ada. Contoh, misalkan Anda mau meneliti tentang kain tenun di NTT. Kalau dikatakan sensus, artinya apa? Anda teliti semua produk kain tenun yang ada di NTT. Banyak sekali. Itu namanya sensus. Semuanya di data. Kalau sampling, Anda ambil sebagian. Contoh, dari Pulau Timur, Anda ambil khusus dari Soe, atau dari Sumba, Anda ambil khusus dari Sumba Timur. Dari Rote, dari Rote suku mana. Itu yang lebih spesifik. Nah, itu contoh. Seperti itu. Itu sampling. Sampling itu apa? Artinya Anda memilih sebagian dari keseluruhan populasi. Tapi ingat, harus mewakili dari data yang ada. Nah, sampling itu dibagi dua. Ada sampling acak dan non-acak. Acak itu artinya apa? Semua punya peluang yang sama. Contoh. Semua punya peluang yang sama, Pak. Contoh. Misalkan saya punya empat orang. Empat orang. Terus di sini ada tempat foto. Kemudian, mereka mau masuk ke sini. Nah, sekarang peluang masing-masing mereka masuk berapa? Ini, lihat ya. Ada berapa orang yang anteri empat. Berarti apa? Ya, peluangnya ya satu. Peluang apa? Sorry. Maksudnya adalah peluang. Kemudian, mau masuk sini ada penjaga di sini. Ada penjaga yang menentukan siapa yang masuk duluan. Siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk. Kemudian, pertanyaannya. Kalau ini namanya A, B, C, dan D, peluang ini masuk apa? Ya, banyak orang yang nantri ada berapa? Empat. Dia satu. Satu per empat. Yang B juga berapa? Seperempat. Yang C, seperempat juga. Yang D, seperempat. Nah, itu artinya. Sampling acak artinya apa? Peluang masing-masing individu untuk terpilih, itu sama. Kalau non-acak, peluangnya beda. Misalkan begini. Contoh yang non-acak adalah, misalkan dari A, B, C, dan D, A ini umurnya di atas 40 tahun. B ini umurnya di atas 50 tahun. C dan D ini anak muda, umurnya di bawah 30 tahun. Umurnya di bawah 30 tahun. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan si penjaga mengatakan begini. Yang boleh masuk, cuma umurnya di bawah 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Berarti apa? Peluang si A masuk, nol. Peluangnya apa? Peluang A masuk, nol. Karena umur A sudah 40 tahun, tidak bisa masuk. Peluang B juga sama. Nol. Karena apa? B umurnya sudah di atas 50 tahun. Nah, peluang C dan D, bagaimana? Oh, mereka berdua umurnya di bawah 30 tahun, boleh masuk. Berarti dari semua di sini yang boleh cuma dapat dua. Berarti peluangnya apa? Peluang C-nya setengah, peluang D-nya juga setengah. Jadi beda peluangnya. Ini nol, peluangnya nol, setengah-setengah. Itu maksudnya non-acak dan acak. Jadi ada perbedaan antara peluang kita dipilih. Gitu ya. Kalau non-acak, peluangnya beda-beda. Kalau acak, peluangnya sama. Nah, kemudian tadi pengumpulan data, kita masuk ke pengolahan data. Nah, ketika kita mau olah data, itu ada tiga jenis yang bisa kita lakukan. Ingat, ini kita masih belajar yang namanya statistika deskriptif. Statistika deskriptif. Artinya apa? Kalau mau olah data, masih yang sederhana. Kecuali nanti kalau sudah belajar di yang kedua, yaitu inferensia. Nah, itu baru banyak yang bisa kalian lakukan. Begitu ya. Nah, di sini pengolahan data yang kita pelajari adalah apa? Kita menjumlakan, kita menghitung rata-rata, dan persentase. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Yang pertama kita bahas jumlah. Kalau kita punya data, ada n buah, namakan X1 sampai Xn. Nah, jumlah dari X1 sampai Xn, ya sigma. Kita jumlahkan. X1 tambah X2 sampai tambah Xn. Atau notasinya ini ya. Sigma Xi, y dari 1 sampai n. Gitu ya, ini. Kalau rata-rata, itu adalah jumlah. Rata-rata itu adalah jumlah dibagi n. Bagi banyaknya data. Rata-rata itu apa? Jumlah bagi banyak data. Jumlahnya apa? X1 tambah X2 sampai Xn. Bagi banyaknya data ada berapa? Ada n. Notasinya ini ya, X bar. Itu untuk notasi jumlah dan rata-rata. Nah, kemudian kita masuk. Nah, kalau persentase itu merupakan suatu nilai atau perbandingan yang mana penyebutnya nilai 100. Persentase. Artinya apa? Persen. Perseratus. Jadi perbandingan, tapi ingat penyebutnya harus 100. Contoh, saya punya ya, ada 4 orang dari negara Xi. Mereka menyumbang kepada bencana alam korban gempa. Kepada korban bencana alam di Palu ya, gempa. Nah, dikasih tahu A memberikan sumbangan 1.500. Kemudian B memberikan sumbangan 2.500. C memberikan sumbangan 3.000. Dan D memberikan sumbangan sebesar 2.000. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau ditanya, berapakah jumlah dari sumbangan? Tinggal kita jumlakan. Yang menyumbang cuma 4 orang. Berarti jumlah dari A, tambah B, tambah C, dan tambah D. Kita dapat berapa? 9.000. Itu jumlahnya. Terus kemudian rata-rata sumbangannya. Jumlah tadi kita bagi dengan total banyaknya data. Banyaknya data apa? Jumlah orang yang mendonasikan. Berapa banyak orang yang mendonasikan? Ada 4 orang. Berarti tadi jumlah uangnya berapa? 9.000. Kita bagi dengan banyaknya orang. Berarti 4 dapatlah 2.250. Jadi rata-rata dari sumbangannya apa? 2.250. Ingat ini bukan rupiah ya. Saya bisa buat kalau ini 2.250 dolar. Oh, banyak. Seperti itu. Kemudian kalau kita lanjut lagi. Persentasenya bagaimana? Nah, persentase kita lihat. Misalkan yang ditanya. Persentase orang. Ingat, kalau persentase orang berarti apa? Yang dibandingkan apa? Orang. Ya, sekarang kita lihat. Yang ditanya apa? Persentase orang yang menyumbang di atas 1.900. Oke, kita lihat. X1 menyumbang A menyumbang berapa? 1.500. Oke, di bawah 1.900. XB menyumbang 2.500. Oke, di atas. Berarti kita sudah ada 1 orang. C menyumbang 3.000. Oke, di atas lagi 1.900. D menyumbang 2.000. Oke, berarti ada berapa orang? 3 orang yang menyumbang di atas 1.900. Dibandingkan dengan apa? Total keseluruhan orang. Ada berapa? 4. Baru kita kali dengan 100%. Ini kita akan dapat 75%. Itu ya. Itu caranya. Kemudian, persentase uang yang disumbang C. Nah, tadi persentase orang. Sekarang yang ditanya adalah persentase uang. Kalau uang berarti kita bandingkan apa? Jumlah uang. Uang yang disumbang C berapa banyak? 3.000. Dibandingkan dengan apa? Total keseluruhan uang sumbangan. Ada berapa? 9.000. Kita kali dengan 100%. Ingat ya. Kalau persentase orang yang dibandingkan orang. Kalau persentase uang yang dibandingkan uang. Antara apa? Kalau persentase uang yang disumbang C berarti apa? Uangnya C dibandingkan dengan keseluruhan uang. Kalau persentase orang yang disumbang di atas 1.900 berarti apa? Jumlah orang yang disumbang di atas 1.900 dibandingkan dengan jumlah seluruhnya. Berarti ini 3.000 bagi 9.000 kita bisa coret nolnya. Samanya banyak. 3 per 9 ini coret juga. Jadi 1 per 3. Kalau kali 100 kita dapat 33,33 persen. Seperti itu. Itu caranya. Itu hitung persentase. Setelah itu kita lanjut ke penyajian data. Penyajian data ini dibagi dalam 2 macam. Kita sediakan data. Ada tabel. Ada grafik. Yang pertama kita lihat tabel. Ingat. Tabel itu adalah susunan data dalam baris dan kolom. Atau bahkan sesuatu yang lebih rumit lagi. Mungkin barisnya ada berapa banyak. Atau kolomnya ada berapa banyak. Atau mungkin pembandingnya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kalau grafik itu adalah susunan data dalam bentuk gambar. Jadi kalau tabel disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Kalau grafik disajikan dalam bentuk gambar. Kita bahas tabel dulu. Tabel itu ada beberapa bagian. Yang pertama, ingat. Ada kepala tabel. Kepala tabel itu memuat nomor dan judul. Yang kedua ada leher tabel. Leher tabel itu memuat apa? Keterangan atau judul kolom. Ingat ya. Kepala memuat apa? Nomor tabel dan judul tabel. Ingat. Jadi setiap buah tabel harus ada nomor dan judul tabelnya. Terus leher tabel. Leher tabel apa? Memuat keterangan atau judul kolom. Badan tabel memuat data. Dan kaki tabel itu memuat keterangan tambahan dan sumber data. Misalkan kalau Anda ambil datanya dari warung sebelah rumah. Anda tulis sumber warung sebelah rumah. Atau kalau ada nama warungnya, misalkan warung kopi DKI. Ya warung kopi DKI. Anda tulis sumber. Contoh. Nah, perhatikan. Ini yang namanya kepala tabel. Lihat ya ada nomor tabel, ada nama tabel. Ini kepala. Yang namanya leher tabel. Memuat judul kolom leher tabel. Nah, yang ini. Oke, saya ganti warnanya. Yang ini. Itu adalah apa? Badan tabel. Dan yang terakhir. Yang kecil di bawah ini. Itu apa? Yang namanya kaki tabel. Jadi, itu perhatikannya. Harus ada kepala, leher, badan, dan kaki. Tabel. Anda kalau buat tabel, ketika Anda mau tugas akhir atau tugas-tugas yang lain, jangan sampai lupa ini. Ya. Oke, itu. Kemudian kita lanjut. Nah, manakah yang merupakan kepala? Tadi sudah dikasih tahu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. Jenis-jenis tabel. Nah, tabel itu dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, ingat. Ada tabel frekuensi. Nah, ingat. Tabel frekuensi. Frekuensi itu apa? Jangan sampai lupa. Ingat, frekuensi itu adalah apa? Banyaknya data tersebut terjadi atau muncul. Itu frekuensi dari suatu data. Banyaknya data itu muncul. Itu ya. Berapa kali munculnya? Itu frekuensinya. Nah, jadi tabel frekuensi apa? Tabel yang dikonstruksi dengan cara apa? Kita susun datanya yang ada dikumpulkan dalam urutan naik. Urutan naik apa? Kita bisa urut dari abjad. Abjad A dulu, B sampai Z. Atau data dari kecil sampai yang besar. Baru di sebelah kanannya kita taruh frekuensinya. Contoh. Kalau datanya kuantitatif. Kuantitatif berarti apa? Ingat ya. Kalau data kuantitatif berarti data berupa angka. Misalkan, hasil kuis pertama, statistik bisnis 1. Saya urutkan. Karena ingat, datanya kuantitatif. Lihat di sini. Anda perhatikan di sini isinya apa? Bentuknya nilai. Lihat ya, ini nilai semua. Di sini frekuensinya. Jadi di sini dilihat. Yang dapat 61 sampai 65. 0. 66 sampai 70. 0. Oh, 71 ke atas ada. 1. 76 sampai 85. Berarti dari sini saya bisa bilang, wah banyak sekali yang dapat nilai A ya. Ada berapa nih? 66 kurang 6. Ada 60 orang dapat nilai A. Dan kita bisa bilang apa? Nilai paling kecil apa? B. Luar biasa. Kuis statistik. Itu contoh. Anda lihat di sini. Tabelnya mengikuti cara penulisan. Ada kepala tabel. Ada leher tabel. Ada badan. Dan ada kaki tabel. Ingat, kaki tabel itu opsional. Pilihan. Bisa muncul. Bisa juga tidak. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kita cek kalau yang data kualitatif bagaimana contohnya. Nah, kalau data kualitatif apa? Datanya berupa? Ingat, bukan angka. Contohnya ini. Nah, penjualan mobil di NTT tahun 2019. Apa? Ada merek mobil. Lihat. Merek mobil apa? Kan tidak mungkin merek mobil 1, 2, 3 gitu kan ya. Merek mobil berupa apa? Bukan angka. Datanya berupa kata-kata tulisan. Begitu ya. Contoh. Merek ada apa? Lihat. Saya urutkan dari apa? Abjat. Ada Alvansa. Walaupun salah urutannya ya. Harusnya Agia dulu. Agia dulu ya. Agia. Alvansa. Ada Brio. Civic. Fortuner. Mobilio. Pajero Sport. Dan Rush. Terus sama dengan apa? Frekuensinya. Lihat. Di sebelah kanan ini adalah frekuensinya. Ini frekuensinya. Jumlah yang terjual. Berapa kali muncul. Ingat. Ini muncul terkait apa? Terkait penjualan. Kalau muncul berarti apa? Berapa kali laku. Itu yang dikulis. Itu frekuensinya. Di sini. Jadi frekuensi dari Agia berapa? Satu. Oh Agia itu di tahun 2019. Cuma terjual satu. Pajero Sport berapa? Oh 15. Frekuensinya. Sumbernya misalkan apa ini? Dari Dinas Perhubungan. Kota Kupang. Misalkan. Seperti itu. Nah jangan Anda buat penjualan mobil. Sumbernya dari mana? Nah sumbernya Anda tulis dari Pasar Oisapa. Ini kan tidak masuk akal. Masa sumber jualan mobil dari Pasar Oisapa? Di Pasar Oisapa itu jual sayur, jual ikan, jual bahan kebutuhan makanan. Bahan makanan pokok yang dijual. Bukan mobil yang dijual. Nah kayak gitu. Jadi sumbernya pun harus jelas. Mending tidak ada sumber. Kaki tabel tidak ada. Daripada ada. Terus Anda tulisnya yang tidak benar. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Setelah tadi tabel frekuensi. Ada juga nih. Tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi itu tabel yang membuat data pengelompokan. Daftar pengelompokan data. Jadi datanya dikelompokan. Nah ada dua jenisnya. Ada klasifikasi tunggal dan ganda. Nah kalau klasifikasi tunggal. Contohnya ini. Biasanya datanya apa? Cuma berupa jenis kelamin. Jadi tunggal. Pengelompokan data cuma berdasarkan jenis kelamin. Tunggal. Cuma satu. Tentang jenis kelamin. Nah kalau dua bagaimana? Kalau datanya dua bagaimana? Nah itu Anda bisa perhatikan. Misalkan berdasarkan jenis kelamin dan lokasi. Misalkan. Jadi sekelamin jantan betina. Lokasinya ada di mana? Ada di Alor. Ada di Flores. Ada di Sumba. Ada di Timor. Ada di Rote. Ada di Sabu. Misalkan seperti itu. Ada dua pembanding. Ini artinya klasifikasi tunggal dan ganda. Apalagi ada tabel kontingensi. Nah kalau tabel kontingensi itu tabel yang digunakan untuk melihat atau menganalisis relasi antara dua variable kategori. Nah variable kategori itu apa? Ingat. Variable kategori itu adalah variable kualitatif. Ingat. Variable bukan angka. Jadi kalau Anda bilang variable kategori itu data nilai, itu bukan. Variable kategori itu adalah variable kualitatif. Ingat itu saja. Contoh. Golongan darah. Golongan darah apa? A, B, A, B, O. Jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Warna mata. Merah, biru, hijau, abu-abu, pink. Misalkan begitu. Itu contoh. Nah. Misalkan ini. Kita bandingkan antara apa? Ingat ya. Tabel kontingensi digunakan untuk melihat atau menganalisis relasi antara dua variable. Berarti apa? Ada dua pembanding. Makanya di sini ada apa? Ada jenis kelamin dan tangan yang paling, tangan yang Anda lihai gunakan. Anda tangan kanan dari lahir atau Anda tangan kiri dari lahir. Kemudian dibandingkan datanya. Kalau laki-laki yang gunakan tangan kanan ada 43, tangan kiri 9. Kalau perempuan yang tangan kanan 44, tangan kiri ada 4. Ini contohnya. Ini contohnya. Ada dua perbandingan. Ingat ya. Ada data tentang jenis kelamin dan tangan yang mahir sejak lahir. Itu contoh. Tangan yang mahir sejak lahir ya jelas. Datanya data kualitatif. Karena jawabannya apa? Tangan kanan, tangan kiri. Bukan apa? Tangan satu, tangan dua. Atau bukan satu, dua. Begitu juga jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Bukan jenis kelamin 50, 100. Tidak begitu. Ingat ya. Data kalau berupa angka, kuantitatif. Kalau bukan angka, kualitatif. Kita lanjut. Ada lagi tabel korelasi. Kalau kontingensi datanya itu yang dibandingkan adalah data kualitatif. Kalau korelasi yang dibandingkan apa? Dua data kuantitatif. Contoh. Saya bandingkan apa? Hasil ujian statistik dan matematika. Saya lihat. Di sini nilai matematika. Perhatikan ini nilai matematika di sini. Dan di sini nilai apa? Di sini nilai statistik. Artinya apa yang mau dilihat. Di sini saya mau lihat. Ada tidak ya yang dapat nilai matematik. Sorry. Misalkan. Yang mau saya lihat. Ada tidak ya yang dapat nilai matematik 90-99 dan nilai statistiknya 49. Bagus. Kalau yang nilainya antara 90-99 matematik dan 50-59 statistik. Kalau 90-99 matematik dan 80-89 statistik ada. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ini ke sini data ini maksudnya apa? Berarti yang nilai matematiknya di antara 60-69 dan nilai statistiknya di antara 60-69. Kalau ini bagaimana? Nah tinggal kita ke atas dan ke atas. Berarti nilai 10 orang ini berarti ada 10 orang yang nilai matematikanya 70-79 dan statistiknya juga 70-79. Itu contoh tabel korelasi. Kemudian setelah tabel korelasi kita lihat ada tabel apa lagi. Nah kita masuk ke grafik data. Oke nanti grafik data akan saya berikan pada video selanjutnya ya. Kita sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.